Intro Di berita ku yang kembangan Di sungai jari dan tenang Di padang sumur dan rata Tiada ku merasa kurang Bila datang malam sunyi Engkau memaktiku pulang Suara-Mu baru berdunyi Dan tidak aku datang Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sahabat Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih Untuk segala berkat-berkat-Mu Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Kirain yang kau menyertai kami Khususnya para pemirsa Dimanapun mereka berada Menjauhkan mereka dari para bahaya Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pelajaran sekolah sahabat hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Dengan judul Puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang Bacalah Masmur 113 dan 123 Masmur 113 Ayat 1 Haleluya Pujilah Hai ambah-ambah Tuhan Pujilah nama Tuhan Ayat 2 Kiranya nama Tuhan dimasyurkan Sekarang ini dan selama-lamanya Ayat 3 Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Terpujilah nama Tuhan Ayat 4 Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Ayat 5 Siapakah seperti Tuhan Allah kita Yang diam di tempat yang tinggi Ayat 6 Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi Ayat 7 Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Ayat 8 Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya Ayat 9 Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah Sebagai ibu anak-anak Penuh sukacita Haleluya Masmur 123 Ayat 1 Nyanyian ziarah Kepadamu aku melayangkan mataku Ya engkau yang bersemayam di sorga Ayat 2 Lihat seperti mata para hamba laki-laki Memandang kepada tangan Tuhannya Seperti mata hamba perempuan Memandang kepada tangan nyonya-nya Demikianlah mata kita Memandang kepada Tuhan Allah kita Sampai ia mengasihani kita Ayat 3 Kasihanilah kami ya Tuhan Kasihanilah kami Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan Ayat 4 Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman Dengan penghinaan orang-orang yang sombong Dua aspek berbeda apakah dari karakter Allah yang digambarkan dalam Masmur ini Masmur 113 dan 123 Memuji keagungan dan belas kasihan Tuhan Keagungan Tuhan dinyatakan dalam kebesaran namanya Dan di tempat tinggi tahtanya yang di atas segala bangsa dan di atas langit Masmur 113 ayat 4 dan 5 Masmur 123 ayat 1 Siapa seperti Tuhan Allah kita Masmur 113 ayat 5 Adalah pernyataan iman bahwa tidak ada kekuatan di dalam atau di luar dunia yang dapat menantang Allah Israel Ketinggian yang tidak dapat didekati di mana Tuhan tinggal Diilustrasikan melalui fakta bahwa Tuhan bersedia untuk merendahkan dirinya Atau membungkuk untuk melihat langit dan bumi Lihat Masmur 113 ayat 6 Kediaman Tuhan di tempat tinggi Tidak menghalangi dia untuk melihat apa yang terjadi di bawah ini Belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam kesiapannya yang murah hati Untuk terlibat dengan dunia dan untuk menyelamatkan yang membutuhkan dan yang miskin dari masalah mereka Tangan dermawannya jelas tidak tersembunyi dari hamba-hambanya Meskipun tempat tinggalnya jauh di langit Kebesaran dan kepedulian Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya dilihat Dalam transendensi Tuhan yang luar biasa Tampak jelas dalam perbuatan belas kasih dan kasih sayang Tuhan Yang membutuhkan, yang miskin, dan yang tertindas Mungkin mengalami secara langsung kekuasaan Allah yang berdaulat Dalam pembalikan yang luar biasa yang dapat dia lakukan untuk kebaikan mereka Allah yang ditinggikan mewujudkan kebesarannya Dengan menggunakan kuasanya untuk meninggikan yang terpuruk Orang-orang bebas untuk mendekati Tuhan karena keagungan dan supremasinya Yang berdaulat tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pencipta dan pemelihara mereka Yang murah hati dan bahwa orang-orang adalah hamba-hambanya, anak-anak kesayangannya Ibadah dengan demikian dimotivasi tidak hanya oleh keagungan Allah Tetapi juga oleh kebaikannya Pujian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Masmur 113 ayat 2 dan 3 Kebesaran dan kemurahan Allah dinyatakan paling baik dalam diri Yesus Kristus Yang rela turun dari surga dan diturunkan sampai mati di kayu salib Untuk mengangkat manusia yang telah jatuh Filipi 2 ayat 6-8 Di sini, di kayu salib, kita memiliki alasan terbesar untuk menyembah Dan memuji Tuhan atas apa yang telah dia lakukan bagi kita Pikirkan tentang salib dan apakah yang terjadi di sana untuk Anda secara pribadi Dari apakah Yesus menyelamatkan Anda Mengapa begitu penting untuk mengutamakan salib dalam pikiran Anda Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu ini Biarlah firmanmu ini dapat kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kalian berdoa dan mengucap syukur, amin Berdoa dan mengucap syukur, amin Amin Amin